Manchester City sempat memiliki legenda-legenda hebat yang berasal dari Argentina. Nama-nama ikonik seperti Carlos Tevez dan juga Sergio Aguero berhasil mengukir tinta emas bersama The Citizen. Masa-masa indah talenta negeri Tenggo itu kemudian diteruskan dengan hadirnya era baru yang diperkuat oleh Julian Alvarez dan Claudio Echeverry. Pep Guardiola punya misi besar untuk menciptakan Lionel Messi baru bersama Manchester City. Salah satunya dengan mengumpulkan seluruh talenta terbaik negara benua Amerika Selatan ini. Cetakul coba merangkum bangkitnya darah Argentina di Manchester City sebagai berikut. Masa Keemasan Darah Tenggo Manchester City mulai menunjukkan dominasinya sejak diakuisisi oleh Sheikh Mansur pada tahun 2008. Pengusaha asal Qatar ini membangun klub dengan kekayaan yang dia miliki. Sheikh Mansur membangun masa-masa kejayaan tersebut dengan merekrut bakat Argentina. Pablo Zabaleta merupakan pemain negeri Tenggo pertama yang direkrut pada tahun 2008. Beksayap kelahiran Buenos Aires ini ditebus dari West Ham United dengan biaya bebas transfer. Zabaleta langsung berhasrat besar untuk meraih prestasi bersama The Citizen. Dirinya mengaku antusias dengan proyek baru klub yang ingin mendominasi Liga Inggris. Ucapan tersebut langsung dibuktikan Zabaleta dengan menjadi andalan dari The Citizen. Di musim perdananya, mantan pemain Espanyol ini mengoleksi 42 laga dengan torehan 1 gol dan 4 asis. Selain Zabaleta, The Citizen juga mendatangkan Carlos Tevez di musim 2009-2010. Pemain yang dijuluki LAPAC ini didatangkan dengan biaya transfer sebesar 29 juta euro. Kepindahan Tevez sempat menghebohkan publik Manchester United. Pasalnya, di musim 2007-2008, Tevez sempat menjalani musim yang gemilang bersama The Red Devils. Sang pemain turut adil merengkuh gelar Liga Champions yang ketiga. Tevez beralasan dirinya berhianat kill Manchester City karena merasa nggak dihargai. Tradisi darah Argentina Manchester City semakin kental dengan hadirnya Sergio Aguero. Aguero didatangkan dari Atletico Madrid di musim panas 2011 dengan mahar 40 juta euro. Keberadaan tiga pemain ini berbuah prestasi besar pada musim 2011-2012. Manchester biru mengukir sejarah dengan meraih trofi Premier League untuk yang pertama kali. Aguero menjadi salah satu pemain yang paling diingat dalam kesuksesan besar ini. Bomber kelahiran Quilmes ini menjadi penentu kemenangan di laga pamungkas kontra Queen's Park Rangers. Golnya di menit akhir langsung membuat seisi kota Manchester heboh. Sebab gol ini menggagalkan gelar juara Manchester United yang sudah berada di depan mata. James Milner yang menjadi rekan satu tim Aguero langsung memberikan sanjungan. Menurutnya Aguero punya ketenangan dan insting yang luar biasa di depan gawang lawan. Selain sukses dengan ketiganya, The Citizen kembali merekrut pemain Argentina. Nicolas Otamedi diboyong dari Valencia dengan mahar 44 juta euro. Kesulitan mencari penerus sejak kepergian Sergio Aguero. Sayangnya, performa pemain Argentina Manchester City tidak sementereng era Tevez dan Aguero. Hal itu juga diperparah dengan perginya Tevez di tahun 2013. Kemesraan Sergio Aguero bersama Manchester City juga harus berakhir di tahun 2021. Kun Aguero memutuskan untuk bergabung ke raksasa Katalan, Barcelona. Di musim terakhirnya, Pep Guardiola memang sudah jarang memainkan Aguero. Bersama The Citizen, sang pelatih hanya memainkan Aguero dalam 20 pertandingan dengan mayoritas sebagai pemain pengganti. Namun, warga Etihad Stadium tetap menganggap Aguero sebagai legenda hidup The Citizen. Bagaimana tidak mantan pemain Atletico Madrid ini punya catatan gol yang begitu menterek? Selama 10 musim mengabdi, Kun Aguero mampu melesakkan 260 gol dari 390 pertandingan di semua kompetisi. Gak heran para petinggi The Citizen sampai membuatkan patung untuk Aguero. Dalam website resmi Manchester City, mereka mengibaratkan Aguero sebagai sinar dalam kegelapan. Golnya kegawang Queen's Park Rangers cukup membekas di hati pendukung Etihad. Aguero mengungkapkan kepindahannya ke Barcelona bukan semata-mata karena keberadaan Lionel Messi. Dia menyebut Blaugrana merupakan salah satu klub yang ingin dia singgahi. Aguero percaya diri bisa mewujudkan impiannya membawa Barcelona meraih banyak gelar bergengsi. Sejak kepindahan Aguero ke Camp Nou, The Citizen kesulitan untuk mencari penerusnya. Guardiola mengaku gak mudah untuk mencari bomber house goal yang punya kemampuan seperti Aguero. Benar saja Manchester City harus mengubah strategi mereka dengan bermain tanpa striker. Saat itu, Guardiola menginstruksikan anak asunya untuk bermain kolektif. Gak cuma kehilangan striker, Manchester City juga bermain tanpa sosok pemain Argentina dalam dua musim. Padahal, squad The Citizen cukup kental dengan darah pemain Tenggu. Aguero sendiri menjadi pemain Argentina era terakhir yang membela Manchester City. Mulai bangkit di era baru pemain muda Argentina. Setelah dua musim tanpa pemain Argentina, Manchester City mengalihkan fokusnya untuk mencari talenta muda. Pertama, The Citizen merekrut Julian Alvarez dari River Plate dengan biaya transfer 21 juta euro. Hadirnya Alvarez tentunya melanjutkan tradisi Manchester City mempercayai pemain Argentina. Sayangnya, sang pemain gak serta-merta langsung mendapatkan tempat utama. Alvarez diminta untuk bermain di River Plate selama enam bulan untuk menambah pengalamannya. Setelah kembali, dia juga harus berjuang keras untuk menjadi penyerang andalan The Citizen. Pasalnya, Alvarez kalah saing dengan Erling Haaland yang lebih dipercaya bermain oleh Guardiola. Alvarez bilang dia akan bersaing secara sehat untuk memperebutkan tempat utama. Sebaliknya, dia justru banyak mengambil pelajaran dari pemain berjuluk manusia robot ini. Pep Guardiola juga menaruh keyakinan jika Alvarez bakal jadi pemain andalan The Citizen. Mantan pelatih Barcelona ini mengaku kagum dengan gaya bermain anak asuhnya. Selain itu, Guardiola juga jatuh hati dengan sikap rendah hati sang pemain. Guardiola bilang Alvarez merupakan pemain yang paling bersemangat menjalani sesi latihan. Pada setiap sesi tersebut, sang winger terlihat mengerahkan semua kemampuannya. Meskipun kerap bermain sebagai pengganti, Alvarez sukses meraih trofi Liga Champions yang pertamanya. Di usianya yang masih cukup muda, dia mengumpulkan banyak trofi bergengsi. Alvarez mampu meraih 13 trofi juara di usianya yang baru menginjak 23 tahun. Kesabaran sang pemain, ini berbuah manis dengan cederanya Arlene Haaland. Guardiola lebih sering memainkan sang winger sebagai ujung tombak pengganti Haaland. Gak disangka-sangka, Alvarez mampu melesakan 15 gol di semua kompetisi musim ini. Lionel Messi pun sempat memberikan pujian dan menjuluki Alvarez sebagai pemain laba-laba. Lapulga menganggap sang pemain punya daya juang dan semangat yang tinggi di atas lapangan. Misi besar kumpulkan seluruh talenta terbaik Argentina. Performa ajaib Alvarez membuat Manchester City ingin melanjutkan investasi kepada pemain Argentina berbakat. Liverpool kembali menjadi destinasi favorit The Citizen untuk mencari talenta muda Tengu. Claudio Eceferi berhasil digait dengan biaya transfer yang cukup murah yakni 14 juta euro saja. Sama seperti Alvarez, The Citizen kembali menyekolahkan Eceferi selama satu musim. Manajemen The Citizen jatuh hati dengan kemampuan apik Eceferi sepanjang piala dunia U17. Hadirnya sang gelandang serang akan melengkapi proyek generasi baru Manchester City. Pep Guardiola sendiri bernafsu besar ingin menciptakan Lionel Messi baru di squad The Citizen. Salah satunya dengan mengumpulkan seluruh talenta terbaik negara Tengu. Setelah Eceferi, Guardiola tertarik dengan bakat pemain River Plate lainnya yakni Agustin Roberto. Pemain 18 tahun ini juga mencuri perhatian di piala dunia U17. Roberto selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan fase grup D bersama Argentina. Selain keduanya, Manchester City juga masih punya pemain muda Argentina seperti Maximo Perron. Gelandang bertahan 21 tahun ini sedang dalam masa peminjaman bersama Las Palmas. Perron menjadi andalan squad Union Deportiva dengan catatan 23 pertandingan. Perron sendiri akan kembali ke squad The Citizen di akhir musim setelah masa peminjamannya berakhir. Itulah ulasan bangkitnya dari muda Argentina di Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Apakah Pep Guardiola bisa kembali menciptakan talenta muda squad Tengu di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu?